Cara melihat titik koordinat di google map Pertama-tama kita buka google pencarian kita Dan kita ketikkan google map Kemudian kita klik yang google map koid ini Maka kita akan dibawa ke peta google map seperti ini Disini teman-teman tinggal cari tempat Atau lokasi yang ingin teman-teman ketahui koordinatnya Seperti ini kabupaten langkat, terlalu luas ya Saya langsung tuju saja ke dinas begitu Sehingga lebih detail Ketika teman-teman klik cari Maka kita akan diarahkan ke tempat tersebut Beserta gambarnya Disini teman-teman tinggal klik kanan Kemudian pilih ada apa disini Atau dalam bahasa inggris parisia Ini adalah koordinatnya Teman-teman bisa copy atau klik pada koordinat ini Yang tulisan warna biru ini Maka disini kita akan dibawa ke halaman seperti ini Ada dua koordinat disini Teman-teman bisa copy dua-duanya untuk keperluan Begitu ya Di atas itu derajat, menit, dan detik Sedangkan yang di bawah ini Derajat langsung ke menit Sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman Kemudian teman-teman juga bisa melakukan pencarian terhadap lokasi yang lain Disini Contohnya seperti ini Saya akan cari masjid ajiji Dilangkat Nah ini dia Kita klik Kita akan diarahkan ke sana Lakukan seperti yang tadi Klik kanan ya Disini Klik kanan Terus pilih ada apa disini Maka kita akan ditampilkan koordinatnya ini Kita klik saja Maka disini teman-teman bisa copy koordinatnya Nah saya akan cari satu tempat lagi Yang mungkin agak jauh ke Jawa Saya klik disini Dan saya tulis kebun raya Bogor Nah kemudian kita cari Maka kita akan dibawa ke petanya kebun raya Bogor Seperti ini Ini istana kepresidenan Dan ini kebun raya Klik kanan disini Seperti yang tadi Kemudian ada apa disini Nah ini dia koordinatnya Teman-teman bisa copy Atau klik pada link koordinat ini Maka ini sudah bisa Teman-teman pergunakan titik koordinatnya Jadi begitu saja Cara mengetahui titik koordinat di Google Map Mudah-mudahan video ini membantu Jangan lupa like share dan komen Serta subscribe Terima kasih